Taurus, selamat datang di bacaan kali ini Saya akan menggunakan 3 deck Pertama dari Lenorman, kedua Tarot, dan ketiga dari Oracle Saya akan mulai dari Lenorman Yang 9 kartu, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Taurus Kalau kita lihat crossnya Di tengahnya adalah bunga Yang merupakan hadiah, sesuatu yang kita terima dengan senang hati Di bawahnya adalah celurit Kiri buku dan kanan lili Ini sendiri menandakan bahwa Taurus mendapatkan kesempatan pada saat ini Untuk menjadi lebih Lebih keren lah istilahnya ya Lebih keren, lebih Orang yang sudah belajar, sudah makan asam garam Dan semua pelajaran masa lalu itu dipakai dengan sangat baik Sangat bermanfaat buat Taurus ke depan Dan ini artinya apapun masalah yang ada di depan Sebenarnya tidak lagi adalah hal yang patut dicemaskan Bahwa dalam kehidupan itu selalu ada masalah big deal gitu loh Artinya ya biasa Karena Taurus sepertinya tidak bisa dihalangi untuk melaju Dan bahwa untuk sampai pada titik bisa menjadi stabil Bisa punya kepercayaan diri Punya posisi yang mentereng pada saat ini Dan sepertinya ini yang terlihat di sini Adalah proses yang panjang dan melelahkan Jadi tidak akan ada orang yang bisa merebut Perjuangan, hasil perjuangan Taurus Kalaupun itu terjadi Kor atau hakikinya Taurus yang sudah belajar makan asam garam di masa lalu Itu tidak akan pernah hilang Pada akhirnya semua orang akan mengerti bahwa Hasil jerih payah dari Taurus adalah sesuatu yang pantas dihargai Kenapa? Karena dari sini juga jelas bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah Oke, kita lanjut dengan So, apa yang harus dilakukan oleh Taurus What should I do spread? Kita biarkan ada yang terbalik dan langsung Situasinya adalah Ini adalah perubahan yang besar Tapi rasanya kok tidak banyak memberi manfaat Tidak banyak memberi perubahan pada Taurus Ini kembali lagi tadi yang saya sampaikan Kalaupun ada orang yang mengambil kredit dari apa yang sudah dilakukan Percayalah itu sifatnya hanya sementara Atau kalau ini belum dikenali Bukan berarti hasil jerih payahmu itu hilang Tetapi ini membutuhkan waktu lebih panjang Buat orang lain mengenali apa yang sudah kau lakukan Ini adalah apa yang harus kau lakukan What should I do-nya adalah the lovers Pilihlah semua yang terbaik untuk dirimu Betapapun sukarnya Itu selalu memberikan yang terbaik buat dirimu Ada dari pengalaman dan ini adalah satu hal pelajaran penting yang akan dibawa ke masa depan Yang jangan dilakukan adalah menjadi stubborn Menjadi keras kepala dalam mengambil sikap Tetap terbuka pada pelajaran baru yang ada ke depan Taurus sepertinya ini dalam kondisi yang sudah stabil Sehingga yang diingatkan adalah Taurus jangan pernah berhenti belajar Walaupun dirimu sudah sampai pada titik yang tinggi Satu, dua, tiga Saya ambil dari kartu keempat Ini adalah sebaran empat kartu Kita buka satu persatu Mari kita lihat Masa lalu adalah money Find a way to abundance Jadi artinya memang upayanya adalah Semua segala cara dilakukan untuk mencapai keberhasilan Terutama dalam mengumpulkan harta Hal yang positif Membuat dirimu berkecukupan Baik untuk diri pribadi maupun untuk organisasi atau keluarga Apapun yang membuatmu merasa penting Itu merupakan fokus dari kehidupanmu Dan sampai sekarang pun masih dilakukan Saat ini Seven deadly sins Humanity destructive traits Ini seperti diingatkan Ketika dirimu sudah berhasil Jangan sampai tergoda menjadi sombong Kalau saya melihatnya lebih sombong Dan tidak mau bergerak Menjadi kaku dan menganggap bahwa yang dilakukan Itu yang sudah berhasil Itu adalah satu-satunya cara untuk berhasil Tidak masih ada cara lain Jadi ini Kayaknya Taurus lagi diingatkan Untuk jangan berpuas diri pada titik ini Masih banyak yang harus dipelajari Dan kalau tidak membuka diri terhadap semua kemungkinan Maka situasi yang sangat kompetitif ini bisa Mengambil kesempatan dari kekeras kepalaanmu Sepertinya itu yang ingin disampaikan Taurus Future-nya adalah akan ada hal baru lagi yang ingin kau capai Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini adalah titik keberhasilanmu Yang sudah sampai pol Bukan Karena masih ada hal lain yang akan kau cari Karena sebenarnya standarmu juga masih akan terus meningkat Oke Taurus sangat jelas disini Congratulations kalau semua projeknya berhasil dilalui dengan baik Ya beri tepuk tangan untuk dirimu sendiri Tepuk pundakmu Beri penghargaan terhadap diri sendiri Semua yang kau lewati menambah banyak sekali ilmu pada dirimu Tapi ingat untuk tetap selalu belajar Karena informasi dari spread ini Atau bacaan ini adalah mengatakan Jangan berhenti disini Terus belajar Terus terbuka Dan yang penting Jangan menjadi arogan dari apa yang sudah kau capai Oke Wenita Indra Sari sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya